salam sehat untuk kita semua berjumpa lagi dengan saya di channel desriw pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tentang cara mengisi riwayat berkala PTK pada aplikasi dapodik baiklah kita langsung saja yang pertama kita buka aplikasi dapodiknya kita mengisi user dan password menggunakan user PTK yang bersangkutan kita pilih masuk kita klik pada nama ketika oke kita klik tutup kita pilih GTK kita pilih guru kita klik pada nama guru bersangkutan lalu kita pilih ubah karena disini yang akan kita isi adalah riwayat berkala maka kita gulir ke bawah untuk mengisi riwayat gaji berkalanya ya yang ini kita pilih tambah untuk mengisi pangkatan golongan sesuai dengan SK yang ada nomor SK nya nomor SK nya kita pilih tambah untuk mengisi latihan BK kita pilih tangga LESKA nya DMT KGB nya juga Jangan lupa diisi Masa kerjaan Masa kerja tahun Masa kerja bulan Dan yang terakhir Gaji pokok Kita pilih simpan Kalau sudah terisi semuanya Dengan benar Oke langkah selanjutnya Kita pilih keluar Lalu kita masuk lagi Dengan akun kepala sekolah Untuk kita melakukan Sinkronisasi Agar data berkala Yang terbarunya Terbaca pada pusat Oke Baiklah Saya rasa video tutorial kali ini Cukup sampai disini Dan bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih